Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Dengan saya Harissa Putra di acara Pocok Nakhdin di edisi Awal tahun hari ini Awal tahun 2024 Kesempatan hari ini kita akan Berbincang-bincang Dengan salah satu narasumber yang Sudah pernah Banyak segmen sendiri di NUTV yaitu di kajian parenting Tetap akhlak Beliau juga Pegiat aktivis NUTV Mulai dari tingkat ranting Sampai PC pun ada Dimana-mana ada beliau Awal lagi kalau bukan Ustadz Sikit Saiful Asyari Assalamualaikum Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Semua aktivitasnya Bernilai batah Ini kalau Kalau naman amin Tidak boleh katanya Dikanti kobul Kobul Istajib Istajib Lana ya Di Kali ini kan Bisanya saya menjelaskan Misi Kesempatan Nanti kita Sikit beda Kita talk Sok Berbicara tentang Kan jelaskan sendiri Juga diamanan untuk Hidmah di BMT BMT itu Apa saya jelaskan Kalau Bermin BMT itu sebenarnya Apa Bismillahirrahmanirrahim Jadi BMT Ini sebenarnya adalah Rintisan Yang di Perakarsai oleh LPNU Kota Madiun Lembaga Perekonomian Lembaga Perekonomian Kota Madiun Yang tentunya itu Atas Rekomendasi dari Ketua PJNU Kota Madiun Didawuhi Untuk mendirikan Sebuah Lembaga Keuangan Yang itu Fungsinya untuk Memandirikan Keekonomian Umat Nazihin Terutama di Kota Madiun Dan sekitarnya Itu awalnya Terus Kemudian Dari LPNU Istilahnya Mencari Rujukan Ke PWNU Jawa Timur Bagaimana Cara Mendirikan Lembaga Keuangan Dan akhirnya Disarankan Untuk Ikut BMTNU Di Kota Jombang Waktu itu Tahun 2021 Nah di Kota Jombang ini BMTNU memang Sudah lama Mulai tahun 2013 Sudah berdiri Jadi Ini sudah 10-11 tahun Yang di Jombang Setelah Semua Fik Dirumuskan Kemudian LPNU Kota Madiun Mulai Studi banding Atau Belajar Ke Jombang Dalam Waktu Satu Bulan Waktu itu Ada Lima Orang Termasuk Saya Yang dikirim Ke Jombang Selama Satu Bulan Istilah Pun Magang Magang Di Jombang Selama Satu Bulan Terkait BMTNU Ini Nah setelah Magang Satu Bulan Kemudian Tepat Tanggal 31 Januari Bertepatan Dengan Harlah NU BMTNU Kota Madiun Resmi Beroperasi Nah Apa saja Yang ada Di BMTNU Ini Jadi BMTNU Ini Baitul Mal Watamwil Nahdotutujar Tuh Singkatannya Sebenarnya Nama awalnya BMT NT Nahdotutujar Tapi terus Karena Banyak pertimbangan BMT NT GnNU Kan ini Miliknya NU Akhirnya Disepakati Singkatannya Tetap BMT NU Tapi ketika Dijabarkan Namanya Baitul Mal Watamwil Nahdotutujar Tuh Nah Memang Tujuan pendirian BMTNU Ini Yang jelas Untuk kemandirian Ekonomi Umat Nahdiin Di Kota Madiun Itu yang pertama Terus yang kedua Itu untuk Menjaga Agar Warga Nahdiin Ataupun Warga Islam Khususnya Di Kota Madiun Itu bisa Terbebas Dari jeratan Rentenir Yang mana Biasanya Rentenir Niku Utang Satjuta Merkombali Telat Mana Utang Utangnya Beranak Anaknya Beranak Beranak Akhirnya Utang Sepuluh Juta Kembalinya Bisa sampai Empat Juta Lima Juta Enam Juta Itu untuk Melindungi Warga Nahdiin Dari hal-hal Semacam itu Dan tentu Saja BMTNU Mau Tak Mau Karena Bergerak Di bidang Keuangan Harus Dikelola Secara Profesional Termasuk Ijin Pendirian Badan Hukum Sumber daya Manusianya Semua harus Profesional Untuk Menghindari Hal-hal Yang tidak Diinginkan Karena Namanya Uang Duit Niku Boten Kenal Julur Duit Nah ketika Sudah Lengkap Itu Maka BMTNU Kota Madiun Siap Melayani Nahdiin Ataupun Warga Islam Di Kota Madiun Secara Maksimal Memang Dikhususkan Warga Islam Karena Nanti Ketika Ada Pembiayaan Di Di Sariah itu Namanya Pembiayaan Bukan Pinjaman Karena Ketika Ada Pembiayaan Nanti Ada Akat 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 itu Melibatkan Dua orang Dan Nanti Memang Di BMTNU Kota Madiun Khususnya Nanti Yang berakat Pun Membaca Sahaja Dulu Jadi Kalau Non-Muslim Nanti Login Kalau Mau Insya Allah Juga kami Bantu Untuk Login Tidak Apa-apa Nah Di BMTNU Ada Banyak Sekali Produk-produk Seperti Mas Haris Ini Sudah Jadi Anggota BMTNU Jangan Bisa Nabung Di BMT Juga Atau Misalkan Ada Warga Nanti Yang Butuh Tambahan Modal Ataupun Butuh Beli Sepeda Motor Secara Kredit Butuh Beli Laptop Secara Kredit Nanti Bisa Lewat BMTNU Tentunya Dengan Persyaratan Persyaratan Tertentu Itu Untuk Menjaga Rasa Aman Dan Keamanahan Dari BMTNU Jadi Mboten Semua Permintaan Dituruti Karena Memang Untuk Menjaga Itu Pembiayaan Dan Pembiayaan Yang bukan Pinjaman Pembiayaan Dan Tabungan Selama Tahun Terakhir Yang dilakukan BMT Itu Apa Selain Itu Alhamdulillah BMTNU Ini Memang Yang Jelas Ini Yang Mendirikan Adalah BCNU Kota Madiun Maka Maka Nanti Ketika Ada Labah Itu Prioritas Utama Adalah Untuk Pergerakan NU Di Kota Madiun Kemaslahatan Kemaslahatan NU Di Kota Madiun Dan Memang Karena Ini Bentuknya Koperasi Nanti Tiap Tahun Juga Ada Rapat Anggota Tahunan Juga Ada Pembagian SHU Nanti Tetap Ada Prosentase Prosentase Untuk Lazis Untuk Kegiatan Di PCNU Itu Tetap Ada PCNU Kota Madiun Selain Pembiayaan Dan Tabungan Memang PMTNU Menikah Berusaha Aktif Di Semua Kegiatan Yang Diadakan PCNU Aktif Dalam hal Apapun Baik Aktif Membantu Secara Materi Membantu Secara Pemikiran Secara Tenaga Apapun Yang Bisa Kami Berikan Kami Berikan Karena Memang Niat Kami Di PMTNU Khidmah Niatnya Yang Pertama Khidmah Niatnya Khidmah Jadi Apa yang Bisa Kami Bantu Untuk NU Sebisa Mungkin Semaksimal Mungkin Kami Bantu Ini kan Sudah Buku-bukunya Mungkin Bisa Diberjelas Deskripsikan Secara Ini Jadi Di PMTNU Kota Madiun Panjenengan Panjenengan Bisa Melakukan Tabungan Kenapa Harus Menabung Ya Karena Contoh Mawon Panjenengan Mau Berkorban Nah Ini ada Tabungan Korban Kenapa Harus Ditabung Tabungan Korban Ini Pengalaman Mawon Misalkan Sebuah Cerita Panjenengan Berniat Untuk Korban Lalu Panjenengan Nabung Di rumah Misalkan Punya Botol Atau Apa Itu Yang Dilubangi Kemudian Panjenengan Nabung Disitu Nabung Di Botol Itu Biasanya Juga Mas Haris Bribon Kalau Saya Niat Korban Kok Dimasukkan Botol Pas Butuh Tak Cudi Dwi Akhirnya Ketika Uang Di Botol Yang Niat Korban Tidak Jadi Terkumpul Nah Kalau Ditabung Di BMT Yang Tabungan Korban Ini Tidak Bisa Diambil Kecuali Untuk Korban Jadi Uang Jenengan Aman Dan Botol Sagen Jenengan Cuki Karena Memang Khusus Untuk Tabungan Korban Begitu Juga Untuk Tabungan Haji Sama Ini Tidak Bisa Diambil Kecuali Untuk Keperluan Mau Daftar Haji Ataupun Mau Berangkat Umroh Jadi Memang Insyaallah Semudah-mudahan Bisa Membantu Membantu Memwujudkan Niat Suci Teman-teman NU Di Kota Madiun Untuk Berangkat Haji Ataupun Umroh Selain Itu Kalau Jenengan Yang Sifatnya Pemasukannya Harian Misalkan Penjual Kaki Lima Atau Sebagainya Ini Jenengan Bisa Menabung Di Tabungan Sokarela Ini Disini Jenengan Bisa Nabung Tiap Hari Dan Bisa Diambil Tiap Hari Dan Kelebihannya Di BMTN Uniki Jenengan Untuk Nabung Ataupun Untuk Ngambil Tidak Perlu Datang Ke Kantor Jenengan Cukup WA Insyaallah Ada Tim Dari BMTN Jemput Tabungan Ke Rumah Panjengan Atau Kiosk Kiosk Panjengan Tiap Hari Ada Lagi Ini Tabungan Sekolah Pendidikan Ini Untuk Putra Putri Jenengan Jenengan Merencanakan Pendidikan Putra Putri Bisa Ditabung Di Tabungan Pendidikan Ini Insyaallah Semua Kebutuhan Panjengan Diusahakan Oleh BMTN Untuk Bisa Tercover Nanti Kalau Memang Ada Yang Kurang Monggo Ada Saran Dan Masukan Terkait BMTN Bisa Disampaikan Jabri Mawon Yang Membedakan BMT Dengan Kooperasi Atau Yang Lain Bagi Hasil Atau Bunga Tidak Tidak Yang Membedakan Agar Fair Saya Infokan Kelebihan Dan Tentunya Kekurangan Kelebihan Menabung Di BMTNU Ini Untuk Tabungan Rien Untuk Pembiayaan Setelah Ini Kelebihan Nabung Di BMTNU Panjengan Tidak Tidak Dikenai Biaya Administrasi Beda Dengan Di Tempat-tempat Konvensional Yang Lain Jadi Misalkan Jenengan Punya Uang 200 ribu Ditabung Itu Meskipun Satu Tahun Dibiarkan Disitu Tidak Akan Berkurang Uang Tidak Potongan Bahkan Nanti Dapat Semacam Bagi Hasil Dari BMTNU Pernah Ada Cerita Ada Teman Mitra BMT Yang Nabung Di BMT Itu 1 Juta Waktu Itu 1 Juta Terus Kemudian Duga Perimpun Lali Paling Kemudian Setelah Nabungan 1 Juta Belas Belas Teng BMT Tidak Dicek Sama Sekarang Kemudian Setelah Satu Tahun Datang Ngomong Saya Pak Saya Lupa Punya Tabungan Disini Kira Kira Isik Poraya Kemudian Dicek Ternyata Setelah Satu Tahun Itu Tabungannya Bukannya Berkurang Malah Jadi 1 200 Karena Memang Tiap Bulan Semua Mitra Atau Yang Nabung Di BMT Dapat Bagi Hasil Dari BMT Itu Dapat Bagi Hasil Dari BMT Itu Terkait Tabungan Jadi Kelebihannya Tidak Ada Biaya Administrasi Yang Pertama Terus Yang Kedua Ada Sistem Jemput Bola Yang Mana Para Mitra Tidak Perlu Datang Ke Kantor Untuk Nabung Ataupun Untuk Pengambilan Itu Yang Kedua Terus Yang Ketiga Ini Mungkin Terdengar Terdengar Alah Tapi Insyaallah Ini Yang Saya Yakini Dengan Jenengan Nabung Di BMT Berarti Ikut Merawat Rumah Nahdlatul Ulama Dan Insyaallah Dengan Kita Ikut Merawat NU Dengan Kita Ikut Ngopeni NU Ikut Dauhe Sudah sering Disampaikan Poro Alim Poro Ulama Bahwa Dengan Ikut Ngurusi NU Meskipun Bukan Pengurus Ikut Ngurusi NU Insyaallah Diakoni Santri Didoakan Husnul Khotim Masa keluarga Itu Harapan Saya Ketika Saya Mau Bergabung Dengan BNP Itu Yang Paling Utama Sebenarnya Itu Masalah Nanti Dapat Nomor Nomor Dua Itu Kelebihannya Satu lagi Kekurangannya Mau Disampaikan Sekalian Perperan Kekurangannya Harus Disampaikan Jangan Kelebihannya Jadi Memang Di BMT Ini Faktor Yang Mungkin Belum Mendukung Adalah Belum Tersedianya ATM Dan Mbanking Jadi Belum Ada Aplikasi Di HP Ataupun Belum Ada ATM Yang Bisa Bisa Beroperasi 24 Jam Tapi Ini Kewau Untuk Menutupi Kekurangan Kekurangan Itu Dari Tim PMT Berusaha Menjadi ATM Berjalan Jadi Cukup Pakai Aplikasi WA Para Mitra Bisa Ngambil Tabungan Ataupun Nabung Caranya Masih Dali Meningkup Kota Majun Kalau Dipacitan Lingkup Kota Mawan Insya Allah Masih Bisa Itu Mungkin Kelebihan Dan Kekurangan Dari PMT Masih Dua Tahun Kalau Anak Anak Masih Belajar Berjalan Baru Dua Tahun Anak Masih Merangkak Ini Lain Ini Tadi Cepat Diobrolan 31 Januari Itu Diperingati Harlahnya PMT PMT Sudah Dua Tahun Tahun Kedua Tahun 2004 Ini Apa yang Akan Dilaksan PMT Yang Terakhir Insya Allah Di Tahun 2024 PMT akan Semakin Meningkatkan Profesionalismenya Insya Allah Juga Akan Semakin Semakin Bisa Merambah Atau Turun Ke Teman Teman Yang Mungkin Sampai Dua Tahun Ini Belum Pernah Bersinggungan Dengan PMT Sama Sekali Insya Allah Kami Akan Turun Sampai Ke Ranting Ranting Karena Ini Juga Baru Ada Pemekaran Ranting Insya Allah Juga Mungkin Bulan Februari Insya Allah Akan Terjun Ke Ranting Ranting Mudah Mudahan Bisa Membantu Teman Teman Di Ranting Ataupun Di Di MVC Ataupun Dimanapun Secara Membantu Secara Ekonomi Bergerakannya Lebih Mengerut Ke Ranting Meninggung Masuk Ke Rana-Rana Yang Belum Terjama Selama Rana-Rana Yang Belum Terjama Mungkin Mungkin Ketingkat Terbawah Ini Ranting Anak Ranting Sebenarnya Belum Ada Jadi Nanti Terjun Ke Ranting Insya Allah Dari Semua Ranting Di Kota Madiun Insya Allah Akan Disowani BMTN Niko Targetnya Di 2024 Semoga Terkobul Amin 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 Sudah Ada Sebelum 2024 Siap Mungkin Pembahasan Tentang BMT Ini Satu Lagi Tentang BMTN Uniki Jadi Monggo Teman-teman Yang Ada Di Kota Madiun Yang Butuh Untuk Menabung Ataupun Untuk Butuh Pembiayaan Usaha Modal Monggo Bisa Ke BMTN Nanti Bisa Kita Komunikasikan Bisa Kita Obrolkan Jika Memang Ada Jalan Keluar Bisa Kita Bantu Bareng-bareng Jadi Diusahakan Lewat BMTN Nanti Jalurnya Juga Insyaallah Akan Lebih Mudah Dan Menurutku Lebih Barokah Barokah Selain Di BMT Kan Masih Kustas Sikit Juga Di LKK Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nanti Sempat Beberapa Waktu Lalu Itu Pelatihan Keluarga Sakinah Di Kemenang Mungkin Bisa Diritakan Hasil Oleh-oleh Yang Diteroleh Disitu Apa Jadi Selain Di BMTN U Saya Memang Di Lembaga Kemaslahatan Keluarga LKK Ini Lembaga Kemaslahatan Keluarga Keluarga Mas Laha Itu Kemarin Dapat Undangan Dari Kemenang Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dan Kebetulan Nopo Ketika Kita Belajar Sesuatu Yang langsung Kita Praktekan Itu Memang Memang Beda Jadi Saya Dapat Banyak Ilmu Kemarin Dari Dari Pelatihan Terkait Keluarga Sakinah Jadi Ingat Mas Haris Saya Panggil Mas Karena Memang Belum Bapak Mas Haris Saya Dukung Tahun Ini Jadi Bapak Jadi Di Pelatihan Kemarin Ada Banyak Banyak Materi Yang Saya Dapatkan Di Jadi Konsep Keluarga Sakinah Sudah Sudah Ada Dari Kemenang Sudah Di Konsep Teorinya Sudah Ada Kemudian Bisa Dipraktekan Disampaikan Oleh Penyuluh Penyuluh Agama Di Tiap Kau Ataupun Di Kelurahan Masing-masing Meskipun Saya Bukan Penyuluh Tapi Insyaallah Ketika Saya Berbincang Dengan Keluarga Baru Ataupun Bahkan Mungkin Keluarga Yang Sudah Lama Yang Membutuhkan Teori Tentang Keluarga Sakinah Ini Bisa Saya Sampaikan Bahwa Intinya Konsep Keluarga Sakinah Itu Adalah Keluarga Yang Dibentuk Dalam Perkawinan Yang Sah Baik Secara Agama Maupun Secara Hukum Itu Yang Pertama Untuk Mampu Menjaga Spiritual Dan Material Jadi Memenuhi Kebutuhan Niku Karima Jadi Inti Inti Keluarga Sakinah Niku Sebenarnya Niku Mampu Membuat Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Baik Di mata Agama Maupun Di mata Hukum Niku Itu Pengertian Dari Konsep Keluarga Sakinah Yang Kemarin Saya Belajar Bareng-bareng Di Kemenat Niku Terus Ada Dalilnya Juga Karena Memang Dari Kementerian Agama Itu Ketika Membuat Konsep Itu Memang Dari Dalil-dalil Al-Quran Maupun Hadis Saya Cuplik Salah Satu Mawon Hadis Niki Iza Tazawajal Abdu Fakot Istagmala Nisfuddin Dan Selanjutnya Ibu Hadis Ketika Seorang Hamba Menikah Maka Sempurnalah Separuh Agamanya Jadi Intinya Kalau Belum Menikah Separuh Belum Full Masih Pertanyakan Keislam Tetap Islam Kalau Pertandingan Bola Itu Baru Setengah Babak Setengah Babak Kalau Sudah Unggu 2 Kosan Tidak Boleh Bangga Kena Comeback Kena Comeback Malah Kalau Sudah Full Time Baru Boleh Menang Kalau Masih Belum Menikah Kok Selebrasi Ini Salah Banyak Kriterinya Cuma Tadi Saya Intinya Mawon Intinya Melalui Perkawinan Yang sah Baik Secara Agama Maupun Secara Di Mata Hukum Jadi Perkawinan Non Sewu Perkawinan Siri Di Mata Agama Memang Sah Tapi Cacat Administrasi Cacat Administrasi Itu pun Nanti Akan Sebenarnya Yang Yang Dirugikan Dalam Perkawinan Siri Itu adalah Pihak Perempuan Karena Secara Hukum Pihak Perempuan Tidak Punya Hak Yang Harusnya Dia Dapatkan Makanya Sebisa Mungkin Nikah Sah Secara Hukum 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 Dan Agama Jangan Secara Agama Ataupun Harus Sah Dua-dua Ini Kan ada Waktunya Lagi GKM Gerakan Keluarga Masalah MO Ada Biasa Yang Sama Dengan Keluarga Sakin A Pelatih Juga GKMNU Saya Kurang Kurang Begitu Paham Tentang Gerakan Ini Yang Jelas Maksud Saya Kurang Paham Dalam Alur Organisasinya Tapi Yang Jelas Intinya Sama Semua Bertujuan Untuk Membantu Warga Di Grassroot Itu Untuk Mencapai Tujuan Menjadi Keluarga Yang Sakinah Ini Kau Mau Tentang GKMNU Yang Saya Tahu Ini Kan Disebutkan Kalau Menikah Menyempurnakan Separuh Agama Mungkin Ada Yang Akan Menikah Ataupun Belum Menikah Seperti 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 Yang Perlu Disiapkan Apakah Materinya Dulu Ataupun Agama Dulu Siap Siap Jadi Ngetan Mas Haris Saya Panggil Mas Sekali Lagi Jadi Untuk Menuju Keluarga Sakinah Itu Bukanlah Jalur Yang Singkat Bisa Diibaratkan Kita Itu Menaiki Tangga Nah Keluarga Sakinah Itu Ada Di Tangga Teratas Jadi Tidak Tidak Bisa Kita Langsung Dari Bawah Langsung Menuju Ke Atas Tidak Bisa Karena Banyak Sekali Faktor Faktor Yang Perlu Di Diperjuangkan Untuk Menjadi Keluarga Sakinah Karena Di dalam Keluarga Itu Terdapat Psikologinya Tiap Anggota Keluarga Ada Ekonomi Keluarga Terus Ada Lagi Peningkatan Gisi Keluarga Itu Semua Memang Harus Dipicarakan Dengan Anggota Keluarga Semua Peningkatan Gisi Perlindungan Keluarga Dan Dan Harus Dimanajemen Dengan Sebaik-baiknya Jadi Saran Untuk Yang Belum Menikah Dan Memang Sudah Waktunya Menikah Saran Saya Yoh Bendang Rabi Nopo Mele Bendang Rabi Tentunya Milih Milih Ya Milih Milih Tapi Tidak Usah Terlalu Harus Yang Gini Gini Secara Saya Pribadi Milih Yang Terbaik Isti Horoh Dir Rabi Budal Yang Dikerjakan Sambil Jalan Nanti Seperti Naik Tangga Tadi Dengan Daripada Naik Tangga Sendirian Ini Maksud Saya Kesemuanya Bukan Daripada Kita Naik Tangga Sendirian Itu Lebih Enak Naik Tangga Bareng Bareng Jadi Nanti Diperjuangkan Bareng Bareng Jatuh Bangun Bareng Bareng Dan Nanti Mencapai Puncak Juga Bareng Bareng Insyaallah Jika Niat Kita Menikah Adalah Baik Niat Kita Baik Untuk Menjaga Agama Kita Dan Sebagainya Insyaallah Semuanya Akan Dipermudah Oleh Allah Disebutkan Aspek Aspek Menuju Keluarga Sakinah Ini kan Sekarang Ada Perjanjian Pernikah Itu Gimana Orang Menikah Membuat Perjanjian Menikah Itu Yang suami Ingin Ini Ini Istri Dari pihak istri Ingin Ini Itu Gimana Perjanjian Peranikah Boleh Saja Mbut Nopo Nopo Gak Apa Itu Tergantung Kesepakatan Suami Istri Nanti Maunya Pernikahan Ini Dibawa Kemana Maunya Bagaimana Itu Memang Memang Sebaiknya Memang Dirudingkan Sejak Awal Tapi Memang Kebanyakan Umumnya Di kita Itu Tidak Ada Perjanjian Peranikah Semacam Itu Karena Itu Tadi Sehingga Penting Dua Niat Apik Disi Dilakoni Bareng Bareng Tapi Kalau Memang Menghendaki Ada Perjanjian Perjanjian Di awal Juga Tidak Apa Itu Malah Mungkin Malah Bagus Untuk Perjalanan Pernikahannya Misalkan Di tengah Jalan Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Di Perjanjian Sudah Jelas Tertulis Tapi Memang Kebanyakan Tidak 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 Perjanjian Perjanjian Peripun Saya Tidak Ini kan Lagi Dari Kebiasaan Dari Barat Dibawa Kesini Singkir Orang Orang Sekarang Mas Haris Monggo Kalau Mau Menikah Jadi yang jelas Bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang harus ada Tidak diwajibkan tapi diperbolehkan Diperbolehkan Ini kan Ada kultur pesantrenya Saya dulu pernah mondok Saya juga pernah belajar agama kepada usaha saya Itu kan kalau di pondok Atau di lingkup Pesantren itu Bukan ngetren Seringnya itu terjadi perjodohan Antara Gus dan Ning Antara Gus dan Ning itu kan Tingkat keagamaan Sudah tertidik dari Kecil ataupun dari Masih remaja Kalau orang-orang yang umum Diperjodohan itu kan ada sedikit penolakannya Menurutnya perjodohan itu bagaimana? Jadi Beberapa tahun yang lalu Ada film Saya lupa judulnya Itu intinya ceritanya adalah Seorang Ning Puteranya Kiai Itu dijodohkan dengan Seorang Gus Puteranya Kiai Tiswita? Bukan sudah lama Film lama Film lama Tapi di film itu diceritakan Bahwa ternyata setelah dijodohkan Itu si istri mendapatkan kekerasan Dari Suaminya Dari Gusnya Saya sebenarnya Melihat film itu Agak Pribun Ini kejadian yang Yang jarang Tidak umum Ada terjadi di lingkungan pesantren Ada Gus yang mabuk-mabuan Kemudian menampar istrinya Itu hampir Ya mungkin satu dua ada Tapi hampir tidak ada Jadi Film itu menyampaikan ke masyarakat Hal seperti ini banyak terjadi Sebenarnya tidak Bagaimanapun seorang Ayah atau ibu Apalagi dari lingkungan pesantren Itu tidak mungkin Memberikan Calon jodoh yang Jelek untuk anaknya Dan terbukti Selama ini Perjodohan-perjodohan yang ada di pesantren itu Perkawinannya berjalan dengan baik Bahkan bisa dibilang Memberikan berkah untuk Sekitarnya Karena Dari perkawinan itu Kemudian ada pesantren Baru ada Ada Istilahnya ngeramut masyarakat sekitar Jadi Saya Menurut saya Baik perjodohan di lingkungan pesantren Kalau di Masyarakat umum Itu Sebaiknya dibicarakan Memang Antara Orang tua dan anak Antara orang tua dan anak Dibicarakan baik-baik Jadi Kurang tepat Rasanya Kalau menjodohkan Tanpa Si Yang akan menjalani kehidupan Tidak tahu sama sekali Pemaksaan Oke Walaupun sebenarnya Orang tua berhak memaksa Oke Tapi Kalau di Masyarakat awam Maksud saya Seperti itu Misalkan ada seorang ayah yang menjodohkan putrinya Itu Biasanya Tanpa Disadari Ayahnya Ternyata ada keinginan-keinginan pribadi yang ingin dipaksakan kepada anak perempuannya Misalkan Misalkan calon jodoh anak perempuannya ini ternyata dari kalangan yang lebih berada Lebih kaya Atau dari orang yang berpangkat Itu Ayahnya Aku demi kebaikan anakku Tapi Dalam Dalam prakteknya bahwa sebenarnya Si ayah ini ingin Derajat keluarganya terangkat Barangkali seperti itu Karena memang Memang keputusan-keputusan yang diambil oleh orang awam Termasuk saya Itu biasanya masih ditunggangi Keinginan-keinginan pribadi Makanya Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Keluarga yang Awam Yang awam Itu sebaiknya memang musyawaroh dulu Dengan pantau orang tua dan anak Orang tua dan anak Atau Lebih baik lagi melibatkan Seorang Tokoh agama Ataupun Seorang Yang dituwakan di Kiyai Yang bisa memberi masukan-masukan yang Yang bermanfaat Itu lebih baik seperti itu Kalau Nonsew Kalau di lingkungan pesantren Saya yakin Poro yai Poro ulama itu Keputusannya bukan berdasarkan Asrat pribadi Masrat pribadi Tapi sudah melalui istiqoroh Juga musyawaroh Dengan Mungkin dengan bunyai Dan sebagainya Makanya Kalau perjodohan di lingkungan pesantren Sudah Clear fik Insya Allah itu Barokah Tapi kalau di Di Masyarakat awam Itu sebaiknya melibatkan Anak Dan Mungkin dari pihak Yang Kiyai Ataupun orang yang dituwakan Agar memberi masukan positif Nah ini kan Menekati masa-masa Pemiru Kemarin Sempat Berbedaan di media sosial itu Perbedaan politik Di antara keluarga Antara suami dan istri itu Sampai menimbulkan Pertentangan Yang mungkin bisa jadi Berbedaan Pertentangan bagaimana Perbedaan politik Di Di lingkup keluarga Kecil sendiri Antara suami dan istri itu Kalau Perbedaan politik Apakah istri harus Menurut suami Atau tetap Pada perlindungan sendiri-sendiri Kalau politik Ini kok sendiri-sendiri Mawan lah Tidak usah harus Saya juga pengen tahu Mana keluarga yang Sampai pecah Goro-goro politik Menurut saya Kok Kok emane Yang jenengan belani Nggak belani jenengan Nah ini Mereka yang berebut Kita yang ribut Nggak Sing rebutan Meriko Sing ribut Kak YGW Nantipun Siapapun yang terpilih Ini saya Tidak akan Tidak akan menyebut Nomor Siapapun yang terpilih Kita tetap Harus melanjutkan Kehidupan kita Seperti biasa Jadi Nggak ada pengaruhnya Yang terpilih Ini Hidup kita akan Berubah Yang merubah Hidup kita itu Hanya Allah Yang menentukan Hidup kita Ini kok Allah Jadi Ya siapapun yang terpilih Awadih tetap Nyambut Gai Paswaye kangelan Ya tetap kangelan Paswaye penak Ya tetap penak Boten Nantin ceritanya Presidennya Ini kita Sengsara terus Presiden ini Enak terus Enak dan tidak enak Sudah satu paket Pungginaris Pungginaris Tidak usah Lalu Masalah Coblesin Bahkan Istri saya Itu matur Ke saya Tak coblos KB Mas Yodoh Jangan ini golput Golput saya Larang Untuk golput Pilihan yang menurut Mabik Coblesin Nah kalau Sosok pemimpin Sendiri Menurut Jangan itu Pemimpin yang Ideal Bagaimana Pemimpin yang Ideal Karena Background saya Dari lingkungan Pesantren Mungkin nanti Beda Pandangan Dengan yang Backgroundnya Dari Tempat lain Pemimpin yang Ideal bagi saya Adalah Pemimpin Yang Takut Kepada Allah Jadi Setiap Keputusan Yang diambil Itu tidak Tidak akan Pernah berani Mengkhianati Tuhan Misalkan Memperbuat Dolem Ke rakyatnya Dia takut Allah Makanya Pasti akan Berusaha Hasil Ke rakyatnya Pemimpin yang Takut Kepada Tuhan Dan sayang Kepada Rakyatnya Takut Kepada Tuhannya Dan sayang Kepada Rakyatnya Sebenarnya Selain Pemimpin Yang berupa Presiden Gubernur Ataupun Wali kota Kita Sebenarnya Pemimpin Setiap orang Adalah Pemimpin Bagi dirinya Sendiri Jadi Harus Adil Juga Jenengan Kediri Jenengan Sendiri Juga Harus Adil Wayahe kerja Yokutu kerja Wayahe leren Yokutu leren Kalau wayahe leren Jenengan Dhamal kerja Ini pun Jenengan Keadil Kediri Sendiri Ataupun Kepala keluarga Juga harus Adil Kepada Anak-anak Yang 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 perlu Perbaiki Malah Sebenarnya Niko Daripada Kita sibuk Mengurusi Pemimpin Yang Itu Lebih Baik Kita Sibuk Memperbaiki Kualitas Kepemimpinan Diri Kita Sendiri Sudahkah Kita Menjadi Pemimpin Yang Adil Untuk Yang Kita Pimpin Sudahkah Kita Menjadi Pemimpin Yang Amanah Untuk Yang Kita Pimpin Jika Memang Belum Mari Berusaha Sebaik Mungkin Menjadi Pemimpin Yang Adil Dan Amanah Untuk Yang Kita Pimpin Entah Itu Diri Sendiri Keluarga Atau Mungkin Pemimpin Lembaga Itu Harus Berusaha Jadi Omong kosong Kalau Kita Sebagai Rakyat Yang Ada Di Bagian Paling Bawah Ingin Pemimpin Yang Adil Sedangkan Diri Kita Sejak Dari Awal Sudah Contohnya Misalkan Kita Sangat Benci Kepada Pejabat Yang Korupsi Yang Kolusi Yang Nepotisme Tapi Ternyata Kita Sendiri Ketika Mau Bikin Sim Atau Apa Mau Tes Maunya Bayar Aja Kita Perbaiki Dari Diri Kita Sendiri Aja Di Keluarga Juga Mungkin Mungkin Itu Dulu Yang Kita Bicarakan Pada Kesempatan Kali Ini Ustaz Sekir Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Masih Atas Hadirannya Di Sini Terima Sini Kepada Para Pemirsa Yang Terah Menemang Kita Dari Awal Sampai Akhir Dari Awal Bicarakan Tentang BMT MU Yang Akhir Tentang Kita Ngobrol Tentang Keluarga Sakirah Itu Apa Hingga Tentang Pilpres Balaupun Tidak Disinggung Tidak Spesifik Pantidak Membawa Insek Insek Baru Kepada Keluarga Jangan Lupa Share Komen Dan Like Terus Kasih Saran Siapa Lagi Yang Harus Kita Undang Sekian Dari Saya Dari Saputro Sampai Sampai Di Wajah Nanti Selanjutnya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sampai